Astagfirullahaladzim, ilahilallah Keranda, keranda, keranda Shum, 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 shum Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Di hutan-hutan, di semak-semak Ada kayak tayangan keranda Ada tayangan keranda Di situ Cuma gak kelihatan detail Karena ketutupan pohon-pohon lebat Dan nuansanya malam Tentunya gak kelihatan Kameranya soalnya jauh Jadi kita tidak bisa memastikan Ini asli lampor Atau lampor-lamporan ini Jadi Kita Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Bila mana kita suka dengan tontonan tersebut Kita Tonton saja Kalau tidak suka Ya udah tinggalkan Gitu saja Itu kalau saya Jadi Tapi saya menikmati tontonan Dari channel Orang ini Dan saya menikmati Dan saya terhibur Dengan tayangan ini Saya terhibur Karena dengan hiburan-hiburan ini Konten kreator ini Luar biasa Saya memberikan apresiasi Karena ini sudah dipersiapkan Sangat detail sekali Sudah dipersiapkan Sangat Sangat matang Persiapannya Bagaimana Dan tentunya sahabat-sahabat Kita Solawat terlebih dahulu Seperti biasanya kita Solawat Dan lanjut kita doa Semoga diri kita semua Terhidupan bahaya Dan dijaga sama Allah Dan tentunya kita mendapatkan syafaat Baginda Rasulullah S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Esau Al-Mustafa wa'al-murtadu Wa'al-murtadu Wa'bna'hum'ah Tentunya sahabat-sahabat kita lanjut Memang benar adanya lampor itu ya sahabat-sahabat Sambil rokoan dan ngopi ya Jadi dulu sahabat-sahabat pada Pada kala tahun 1960 Itu pernah Ada isu lampor Ada fenomena-fenomena lampor Di Jawa Tengah tentunya Di daerah Magelang, Semarang, Debak, Kudus Itu pernah terjadi Dan dulu lampor itu Tidak cuma keranda terbang Ketuk-ketuk pintu juga iya Terus suara kuda berjalan di tengah malam Suara kuda ketuk-ketuk ketuk Kletok-ketok ketuk-ketuk Itu suara kuda sahabat-sahabat Bukan suara cangkem saya ya Ini suara kuda Dan disitu Banyak warga masyarakat ketakutan Ketakutan Dan Dulu cara untuk masyarakat dulu Tempo dulu tahun 60-an Itu banyak sekali Apa namanya Action-action Aksi-aksi masyarakat Untuk menolak tolak balaknya Tolak balak dari lampor Tolak balak dari Ketuk pintu Ataupun Apa namanya Seperti itulah Keranda terbang dan lain-lainnya Itu dinamakan pakebluk Biasanya ciri-ciri Untuk Dikalah ada lampor Itu biasanya terjadinya Di tengah-tengah pakebluk Atau Mau datangnya pakebluk Pakebluk itu apa sih Pakebluk itu penyakit Atau wabah Atau Ya penyakit Penyakit yang Berbahaya Atau yang Menolar Atau yang berkelanjutan lama Nah Untuk cara menolak balaknya Kalau orang dulu itu Biasanya di depan pintu Itu dikasih Macem-macem Ada yang Kacang hijau Kasih beras kuning Terus Dikasih Apa namanya Ada botol Dikasih air Digantungin di pintu Gitu kan Digantungin di pintu Terus dikasih Janur kuning Janur kuning Terus dikasih lidi Sapu lidi Terus dikasih bambu kuning Dan lain-lainnya Macem-macem Orang dulu itu Masyarakat dulu Luar biasa Aneh-aneh Nah Jadi gini Mengenai lampor Tayangan seperti ini Di youtube Yang saya lihat di youtube ini Saya hanya Menurut saya ini Hiburan Ada pun mengenai Di jawa timur Di isunya kan Katanya denger-dengar Di malam Madura Dan jawa tengah Mana yang benar Saya tidak tahu Dan tentunya Saya menyikapi Fenomena ini Ada atau tidak Karena saya Kalau misalkan Ada fenomena Fenomena seperti itu Saya datangi Dan saya ingin Berusaha ingin ketemu Tapi selama ini Saya belum pernah bertemu Walaupun Saya berusaha Untuk Menyaksikan sendiri Dan kemarin Saya mengutus Ada sekitar 14 orang Saya mengutus 14 orang Di area Malang Dan area Madura Dan area Jawa Tengah Dan saya mengutus Orang Sebanyak 14 Untuk mendatangi lokasi Yang terdapat Lampor Isu lampor Atau ketuk-ketuk pintu Di tengah malam Dan ternyata Walhasil Hampir satu minggu ini Saya belum mendapatkan Kepastiannya Itu benar atau tidaknya Cuman Setiap hari Saya mendapatkan laporan Mereka belum menyaksikan Mereka belum Mendengarkan suara Ketukan pintu Mereka belum Melihat Keranda terbang Nah Dan yang saya 14 orang ini Yang saya utus ini Orang-orang yang Nyalinya Besar Yang tidak penakut lah Tentunya Semua saya bayar Dan disini Sahabat-sahabat Mengenai Wabah Penyakit Terus Pageblok Dan lain-lainnya Tempo dulu Zaman dulu Itu ada Cara ruwatan Ruwat Ya Ruwat itu Ngerawat Maksudnya Ruwatan itu Bahasa Jawa Aslinya itu Artinya adalah Rawat Atau Dikatakan Rawat itu Bersih ya Bersih-bersih Jadi Disapulah Dibersihkan lah Dari Penyakit Dibersihkan Supaya tidak ada Kotoran Supaya tidak ada Penyakit Dan lain-lainnya Zaman dulu Cara ruwatan itu Banyak-banyak Macem Ada yang Kendurian Ada yang Apa namanya Menggunakan Wayang Yaitu Pakai dalang Tentunya Terus Kalau Kiai-kiai Ulama-ulama Tempun dulu Menggunakan Cara Istiqhuzah Namun Anehnya Zaman sekarang Semua yang Saya sebutkan Ini Hampir Tidak Dilakukan Seperti Istiqhuzah Hampir Orang Mengatakan Itu Bid'ah Istiqhuzah Hampir Orang Mengatakan Itu Tidak Banar Tidak Baik Dan lain-lainnya Terus Dihindari Menghindari Istiqhuzah Kan Tidak Jelas Ini Tidak Benar Dan Kesenian Wayang Kata Siapa Dalang Itu Tidak Bisa Mengusir Pak Keblok Kenyataannya Bukti Survei Membuktikan Tempun dulu Itu Banyak Wali Yang Menggunakan Wayang Terutama Yang Luhur Saya Yang Kakek Kakek Luhur Saya Yaitu Suran Kali Raden Sa'id Bin Raden Wilatikta Bin Raden Rongolawi Dan Disitu Menggunakan Wayang Metode Wayang Sebenarnya Wayang Itu Adalah Wajangan Wayang Itu Diambil Dari Kata Wajang Wayang Wajangan Yang Artinya Memberikan Edukasi Pemahaman Kepada Masyarakat Kepada Jamaah Kepada Umat Yang Menonton Wayang Tersebut Bukan Sekedar Memberikan Hiburan Saja Wayang Itu Memiliki Nilai Seni Yang Tinggi Selain Hiburan Menghilangkan Stres Penat Galau Dan Bisa Memberikan Penjangan Untuk Potensi Spiritualis Kita Kejiwaan Kita Supaya Faham Kehidupan Jati Diri Sejatinya Hidup Dan Tentunya Sahabat Sahabat Bagaimana Cara Menanggulangi Isu Pageblok Atau Isu Ketok-ketok Pintu Cara Menanggulangi Abekan Di Tengah-tengah Malam Secara Logika Tidak Masuk Kalau Tengah-tengah Malam Ada Orang Ketok-ketok Pintu Nah Tahun 60-an Pernah Terjadi Tapi Saya Belum Membuktikan Karena Saya Lahir Tahun 89 Berarti Saya Belum Lahir Dan Tahun 60-an Itu Pernah Terjadi Katanya Ada Orang Ada Suara Ketok-ketok Pintu Terus Di Intip Di Jendela Yang Melihat Itu Langsung Meninggal Dibuka Langsung Meninggal Jadi Lampor Itu Dihubung-hubungkan Dengan Nyiblorong Atau Lampor Ini Pasukan Dari Nyiblorong Yang Menteror Memberikan Teror-teror Kepada Manusia Supaya Ketakutan Nyiblorong Dihubung-hubungkan Dengan Nyiratu Kidul Atau Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul Dihubungkan Dengan Ibu Ratu Kidul Merentet Terus Jadi Ini Harus Diberi Pemahaman Yang Tepat Yang Lurus Adanya Bangsa Jin Itu Memang Ada Di Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Jin Itu Ada Iblis Itu Ada Akan Tetapi Kalau Keranda Terbang Seumur Hidup Saya Selama Saya Mendalami Spiritual Setiap Ada Keranda Terbang Saya Datangi Ternyata Tidak Ada Saya Belum Pernah Menyaksikan Dan Tentunya Teman-teman Saya Sahabat-sahabat Saya Spiritual Yang Benar Bukan Spiritual Spiritual Abal-Abal Bukan Yang Ahli Kelenek Yang Benar-benar Ahli Spiritual Mereka Belum Pernah Menyaksikan Keranda Terbang Ada Pun Keranda Mitos Ataupun Sejarah Ataupun Cerita Keranda Tiba-tiba Langsung Di atas Geriting Warga Si pemilik Rumahnya Meninggal Tiba-tiba Itu Karena Tingkat Kepanikan Detak Jantung Sangat Cepat Dan Stres Akhirnya Terjadilah Tekanan Tinggi Sehingga Bisa Meninggal Wafat Meninggalkan Dunia Seperti Itu Jadi Jangan Kita Langsung Menghubung Hubungkan Ini Lampor Ini Berbahaya Begini Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Atala Kepada Tuhan Yang Maha Asa Misalkan Orang Muslim Kepada Sang Yang Widi Ataupun Siapa Tuhan Kalian Dekatkan Diri Kalian Beribadah Beriman Obatnya Cuma Itu Iman Kepada Tuhan Jangan Terus Kita Takut Dengan Tayangan Atau Dengan Fenomena Seperti Itu Mereka Itu Bangsa Jin Mereka Lemah Lebih Kuat Bangsa Manusia Sebenarnya Asal Kita Tidak Takut Asalkan Kita Tidak Takut Dan Kita Tidak Panik Kuncinya Itu Kita Jangan Panik Kita Jangan Takut Dan Tolong Para Pemuda Pemuda Ataupun Para Youtuber Youtuber Sahabat Saudara Saudara Saya Youtuber Dimanapun Berada Kalian Kalau Pengen Bikin Konten Lampor Dan Lampor Tolong Diberikan Edukasi Jangan Semata Mata Demi Konten Kalian Tidak Memberikan Edukasi Selain Kalian Memberikan Konten Kalian Juga Harus Bisa Mengedukasi Masyarakat Supaya Masyarakat Tidak Takut Tentunya Di Youtube Saya Sudah Beberapa Kali Saya Tadi Dari Tadi Itu Saya Menonton Youtube Saya Menonton Beberapa Tayangan Youtube Dan Ada Dua Youtube Youtuber Spiritual Senior Seperti KPL Kiprana Lewu Seperti Bah Mijan Saya Barusan Juga Nonton Jangan Lupa Disubscribe Channelnya Kiprana Lewu KPL Dan Channelnya Bah Mijan Dan Disitu Saya Nonton Beberapa Konten Beberapa Channel Yang Saya Tonton Salah Satunya Kiprana Lewu Dan Bah Mijan Banyak Lagi Ada Lain Lainnya Disitu Ada Dua Kiprana Lewu Dan Bah Mijan Saya Sangat Setuju Pemahaman Beliau Saya Sangat Setuju Kenapa Supaya Kita Tidak Takut Dengan Bang Bangsa Jin Dengan Bangsa Iblis Sebenarnya Itu Tujuannya Jadi Dengan Isu Isu Seperti Itu Abahkan Saja Jangan Terlalu Takut Misalkan Kalian Bilang Gus Itu Benar Kok Gus Kalau Benar Dibuktikan Kalian Sudah Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Atau Belum Kalau Kalian Sudah Melihat Mata Kepala Sendiri Tunjukkan Kepala Saya Kalau Itu Terjadi Adanya Di Depan Mata Saya Maka Saya Akan Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Seperti Yang Saya Lihat Tapi Kalau Saya Belum Melihat Maka Saya Tidak Bisa Menjelaskan Itu Benar Jadi Saat Ini Saya Hanya Bisa Menjelaskan Bahwa Lampor Itu Hanya Isu Lampor Itu Hanya Fenomena Yang Dibuat Seperti Itu Jadi Saya Bisa Mempertanggungjawabkan Ucapan Saya Jadi Kalian Bagi Masyarakat Sahabat Sahabat Masyarakat Indonesia Wabila Khusus Malang Mandura Jawa Polo Jawa Jawa Timur Sampai Jawa Barat Jawa Tengah Disitu Saya Berikan Edukasi Kepada Kalian Pesan Saya Adalah Iling Sama Tuhan Beriman Kepada Allah Tentunya Sahabat Sahabat Jangan Takut Dengan Bangsa Jin Bangsa Iblis Ya Semua Itu Hanya Ujian Kita Ujian Ujian Kita Kalau Pengen Menghindari Lampor Menghindari Wabah Pakeblok Atau Apa Ada Caranya Ruatan Atau Rawat Atau Istihozah Bisa Melakukan Istihozah Tadarus Al-Quran Dan lain-lainya Wiret Dikir Dan lain-lainya Mendekatkan Diri Kepada Allah Minta Perlindungan Kepada Allah Jangan Terus Kita Takut Berkelanjutan Takut Dengan Bangsa Jin Dengan Berkelanjutan Zaman Dulu Pernah Terjadi Itu Harus Tidur Di Lantai Kepalanya Di Utara Lor Di Utara Harus Di Lantai Di Bawah Apa Namanya Turanjang Atau Apalah Supaya Apa Karena Lampor Itu Bangsa Jin Yang Tidak Bisa Jongkok Katanya Seperti Itu Yang Tidak Bisa Jongkok Yang Namanya Bangsa Jin Walaupun Tidak Bisa Jongkok Bisa Nyungsep Bisa Nyungsep Karena Jin Itu Lembut Bangsala Lembut Bangsa Alus Walaupun Tidak Bisa Jongkok Bisa Nyungsep Kepalan Dicekik Takutnya Orang Dulu Itu Pemahamannya Jin Itu Tidak Bisa Jongkok Jin Lampor Itu Tidak Bisa Jongkok Dan Supaya Menghindari Lampor Tersebut Dengan Cara Tidur Di Bawah Lantai Di Lantai Berbaring Di Lantai Terus Pakai Kalau Ada Suara Ketokan Masuk Pake Kentongan Supaya Apa Kentongan Sekeras Supaya Tentara Tentaranya Nyiblurong Itu Tidak Masuk Ke rumah Jadi Menggunakan Kentongan Kentongan Jadi Tentara Tentaranya Pasukannya Nyiblurong Itu Ketakutan Supaya Tidak Masuk Ke rumah Kita Rumah Warga Seperti Itu Mitosnya Sejarahnya Seperti Itu Memang Dulu Pernah Ada Terjadi Seperti Itu Seperti Di Semarang Dulu Pernah Terjadi Hantu Cekik Setan Cekik Atau Hantu Cekik Suka Mencekik Orang Terutama Gadis Gadis Yang Dicekik Terus Kolor Ricu Dan Lain Lain Dan Disini Pemahaman Yang Saya Berikan Supaya Kalian Semua Faham Bahwa Kita Harus Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Kepada Allah Jangan Mempercayai Tanpa Kita Melihat Menyaksikan Jangan Kita Terus Takut Berkelanjutan Sedangkan Kita Punya Tuhan Ya Begini Menurut Saya Kalian Bisa Menanggulangi Pak Gebeluk Ini Bisa Menanggulangi Isu Ini Dengan Baik Terima Kasih Dari Saya Semoga Edukasi Ini Bermanfaat Jangan Pernah Takut Dengan Lampor Ataupun Apa Nikmati Saja Tontonan Tontonan Di Youtube Kalaupun Ada Yang Membuat Channel Konten Lampor Penampakan Penampakan Lampor Nikmati Saja Itu Buat Hiburan Jangan Diambil Serius Dibuat Dia Ambil Positif Dibuang Negatif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Perlah Lupa Salam Putra Tasmu Wajah Salam Terima 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 kasih.